Cihai Baramu Kali ini ada dua buah keris Yang bisa dikatakan keris temuan atau hasil dari ditemukan Keris temuan ini bisa disengaja ditaruh atau tidak disengaja ditaruh Yang kelak di kemudian hari ditemukan oleh seseorang Artinya ditemukan oleh orang lain Entah itu dari hasil penggalian di darat Atau hasil dari pencarian di sungai, di danau, di laut Ada beberapa kemungkinan Keris-keris begini menurut hemat saya Itu bisa terjadi dua faktor Disengaja ditaruh Atau tidak disengaja Disengaja ditaruh Misalkan ada beberapa prosesi upacara adat di beberapa tempat itu Mensalatkan bahwa beberapa pendeman atau barang yang dipendam Itu mewakili ada unsurnya Sebilah logam ya Entah itu keris atau apa segala macam lah Nah itu yang secara sengaja ya Yang tidak sengaja mungkin Terjatuh di suatu tempat yang kelak kemudian hari terkubur Itu yang tidak sengaja Ada juga yang dengan sengaja Itu namanya keris larungan ya Bahwa ada beberapa pendapat bahwa keris ini konon begini, konon begitu Akhirnya dilarung atau di dalam tanda kutip dibuang ya Untuk sesuatu dan lain hal Konon begitu Itu keris larungan Yang kemudian hari pun ditemukan oleh orang lain Jadi untuk umurnya pun menurut hemat saya Keris-keris temuan ini Bisa saja berumur muda Bisa saja memang sudah berumur tua sekali Kalau masalah karat saya kurang paham ya Ada beberapa teman yang memang ahlinya temuan itu Karatnya temuan darat bagaimana Karatnya temuan air itu bagaimana ya Nah mungkin baramu yang punya Akahlian tentang keris-keris temuan ini Di video ini mungkin karatnya bagaimana ya Yang jelas apakah benar ini temuan darat Karena menurut informasinya begitu Kedua bilah keris ini Dari material penutupnya ya Kita bisa lihat Bahwasannya Karatnya itu karat kering ya Bukan air ya Kalau air katanya Karena terpendam di lumpur dan air Air tawar khususnya itu Menghitam atau bagaimana Kalau di daerah berbatu itu bagaimana Di daerah berpasir bagaimana Saya kurang paham juga Di daerah laut itu juga Ada perbedaan-perbedaan materialnya katanya Yang jelas saya tidak bisa memastikan Bahwa suatu keris temuan itu Memang benar-benar Terpendam sejak dulu kalah Bahkan ada beberapa yang memang Yang saya sebutkan tadi di depan Bahwasannya Ada syarat-syarat upacara adat Itu yang Memendamkan Pusaka Untuk bagian dari syarat Apa Syarat suatu upacara tersebut Terlaksana Begitu Jadi di beberapa tempat Itu banyak terjadi Begitu Ya Jadi kalau Menurut saya ini Keris ini Ya tidak tahu Kalau umurnya kapan Yang jelas Temuannya Baru-baru saja Kalau ininya Umurnya Tidak tahu ya Melihat dari Beberapa karatnya Oke Mohon infonya Kalau para baramu sekalian Yang Memang ahli dalam Temuan Kira-kira ini temuan Darat atau laut Kalau menurut info Yang Saya dapat dari Yang mendapatkan Ini info Adalah temuan Darat Yup Cihai